Intro Ayu Tingting bahagia luar biasa melihat perkembangan Bilkis yang semakin pintar. Di usianya yang hampir 3 tahun, Bilkis ternyata sudah pandai dan berani berekspresi. Hal ini yang membuat Ayu tak sabar menyekolahkan putri kecilnya itu. Lantas benarkah Ayu sudah jauh hari mendaftarkan Bilkis ke salah satu sekolah? Berani banget, Bilkis sekarang usianya udah 2 tahun 5 bulanan, mau bulan gitu. Jadi udah bener-bener aktif banget, ngomongnya juga udah lancar banget, udah ngerti kalau kita ngomong juga udah mulai diikuti sama dia, ya jadi kalau ngomong tuh harus bener-bener dipilih-pilih, hati-hati banget gitu. Dan insya Allah sih pertengahan tahun ini Bilkis mulai masuk sekolah. Persiapannya sih udah dari tahun kemarin, karena saya daftarnya udah dari tahun kemarin, terus ngecek sekolahannya juga udah dari tahun kemarin, trialnya juga udah dari tahun kemarin gitu. Sebenernya sih pengen dimasukin tahun kemarin, cuma gak bisa karena umurnya Bilkis kan masih nanggung. Jadi dimasukinnya tahun ini pas gitu. Ternyata Bilkis tak hanya pandai ber-acting dan bernyanyi, Bilkis juga ternyata menyukai tarian balet. Dan rencananya, Ayu pun akan memasukkan Bilkis ke sanggar tarian balet. Kayaknya sih ya, soalnya dia suka nari, saya liat ya. Terus kayaknya dia suka banget sama balet. Jadi waktu itu pernah bazar di salah satu nol, terus itu ada pertunjukan balet setiap hari tuh, berapa hari berturut-turut ada pertunjukan balet. Dan dia tuh seneng banget nonton terus gitu. Dan kalau di rumah tuh, kalau joget tuh kakinya tuh udah mulai dikiniin gitu. Maksudnya di, oh oh kayak penari balet gitu. Dan alhamdulillah sih di sekolahnya ada ekstra kulikuler balet gitu. Kayaknya pasti saya memasukin ke sana. PEMBICARAON 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 Terima kasih telah menonton!